Yes! Teman Vox! Akhirnya kita muncul juga ya Diva ya? Jadi setengah sekian lama mungkin teman Vox cuma hanya bisa mendengarkan suara kita doang Be. Jadi Diva di sore, lagi Bandung. Sekarang kita bisa lihat tatap muka bareng sama teman Vox karena kita bikin Youtube Vox Radio pertama dan juga Podcast kita pertama! Boleh joget gak? Boleh joget gak? Boleh sekali lagi, sekali lagi! Joget! Kutus-kutus! Joget! Tadinya itu bagian saya Be. Dan yang bikin deg-degan kita hari ini, jadi kita spesial banget. Pertama kali Youtube, pertama kali Podcast ini kedatangan tamu Agung luar biasa. Dan jauh-jauh nih dari salah satu kota dimana kota ini sering di kunjungi oleh orang-orang seluruh dunia. Dan jadi salah satu tempat favorit juga. Siapa yang tidak tau dengan Banyuwangi? Maap pak? Itu bukan. Nebrang sedikit. Sama B-nya. Ben gak panjang-panjang. Bali. Dan pastinya ini mungkin teman Vox juga ya harus tau. Kisih-kisihnya beliau ini penggemar kopi. Wah jelas dia penggemar kopi. Bukan penggemar susu. Bukan ya. Di kombinasi. Ada kopi, ada susunya. Di momen-momen yang berbeda. Kopi dan susu. Bukan kopi dan susu. Kalau diantara memilih dua itu, bapaknya memilih-milih mana? Ada saya. Nah selain penggemar kopi dan susu. Oh iya. Beliau juga seorang budayawan. Luar biasa ya. Pengusaha atau founder yang juga bergerak di bidang minyak balur. Yang ini luar biasa juga. Memiliki tiga hotel. Sebelas villa. Dua belas. Oh dua belas. Baru kemarin launching. Kalau gue beda. Kenapa? Dua belas hotel, tiga villa. Sama aja. Cuman kalau misalnya beliau udah terrealisasi. Kalau bapak baru rencana. Mudah-mudahan sama dengan realisasi. Anda tambah. Dua istana di Belanda. Dua istana di Belanda. 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 Ya ada pesawat kargo khusus. Buat ini ya. Ya pake pesawat penumpang. Pesawat kargo. Khusus buat temen pokok. Barang sama kutus-kutus. Oh iya. Masih dalam kota takut. Maaf Be. Nyampe Belanda. Dan juga nih yang terakhir. Ini yang paling mengharukannya. Karena akhir-akhir ini. Beliulah yang akhirnya membiayai hidup kita. Iya. Berasa hidup kembali. Setelah berapa tahun? Dua tahun. Terima kasih loh Be. Terima kasih. Terima kasih. Ingat ya. Kan udah membiayai hidup anda. Betul. Untuk tahun depan. Tiga bulan berhenti. Berhenti di gaji dulu. Tapi lagi gak punya duit. Aduh Be. Bintang-bintang. Aman. 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 Insya Allah kita rencananya kontrak disini 10 tahun ya. Amin. Mudah mudahan. Umur hidup. Iya. 10 tahun di awal. Selanjutnya seumur hidup. Nah. Ini juga. Boleh sekali lagi. Buat teman-teman Fox semuanya. Mungkin juga. Untuk kru Fox yang ada disini. Kita boleh tepuk tangan untuk Bapak Servasius Bambang Pranota. Ya. Jadi beliau datang ke Bandung khusus. Untuk podcast kita. Nenggo kamu-kamu. Terima kasih banyak. Masih siaran. Atau cuma absen doang. Tapi ternyata luar biasa loh Be. Oke. Jadi teman Fox sekarang sudah banyak sekali ngeberikan atusiasnya. Betul. Untuk di Fox Radio ini. Responnya juga luar biasa ya. Dari mulai kita awal siaran sampai. Betul betul. Hari ini. Ini hampir mau sebulan ya. Kita siaran dari tanggal 1 Desember kemarin. Sekarang orang juga ketemu dengan beliau ini. Ini Pak Bambang belum kita biasanya menyebutkan. Tapi. Oh Bapak Bambang. Udah kalau bicara sehat ya Be ya. Sehat banget. Dari Bali ke Bandung. Dari Medan. Dari Medan. Katanya di Medan. Hehehe. Dapat juga sama kayak gini. Oh iya. Di sini juga ya. Di sana. Di Medan beliau. Di. Lo kebayang. Suasana Covid kondisi seperti ini. Babit. Babit. Namanya Star FM. Namanya Star FM. Namanya Star FM. Tadi bakal jadi Fox Medan. Ya semua Fox Medan. Jadi. Luar biasa. Yes. Ya. Nah. Tadi kan. Kalau misalnya tadi. Kita suruh memanggil. Babit. Nah. Mungkin teman-teman Fox juga pengen tau. Awal mula. Kok bisa. Semuanya. Memanggil. Babit. Babit. Itu. Ada namanya. Mami Queen. Mami Queen. Mami Queen itu. Salah satu reseller saya. Yang. Ngocol lah. Sering ngocol lah. Gak tau gimana. Kalo ketemu saya. Manggilnya Babit. Babit. Gitu. Ya. Nah. Akhirnya semua ngikut-ngikut. Babit. Babit. Ah. Kayaknya bagus juga kan. Babit. Waduh. Babit. Dayang-dayang banyak. Babit. Kasih subsidi buat dayang. Ya. Dia mau dong jadi dayang-dayang. Kayaknya keren gitu lah. Akhirnya. Itu dari kapan Be? Mungkin berapa tahun lalu. Kayaknya 2016. 2016. Manggil-manggil Babit. Babit itu langsung di daftarkan ke notaris gak Be? Gak. 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 Ada. Apa namanya. Apa namanya. Apa namanya. Itu internet. Judulnya Babit. Isinya gak jelas. Hahaha. Coba ada handphone gak? Hahaha. Habis ini kita browsing. Hahaha. Lu browsing. Waduh. Iya. Lebih cool ini. Ya. Oke. Jadi 2016. Mami Queen yang pertama kali bilang. Ya. Tapi akhirnya semuanya mengikuti. Oke. Tapi emang lebih akrab juga ke duniaannya ya. Betul. Be. Kalau kita berbicara tentang masalah flashback dulu nih. Seputaran Babit sebelum menjadi seorang pengusaha. Sampai akhirnya sekarang menjadi founder. Kemudian juga banyak usaha yang dilakonasi Babit. Dulunya apa Be? Sebelum. Sebelum? Sebelum. Sebelum ini. Sebelum. Sebelum menutuskan untuk menjadi seorang pengusaha. Saya ini profesional. Oke. Saya masuk di Phillips. International BV di 82. Tahun 82. Ya. Awal atau berarti B? Ya. Mulai dari apa. Bawaan lah. Gak tau bagaimana karir bagus. Akhirnya menjadi Internasional Manager keliling dunia deh gitu. Internasional Manager keliling dunia. Dan saya disebut Bidas. Apa itu B? Jadi katanya semua proyek yang saya sentuh jadi mas. Memuntungkan pilihan. Sedap, sedap. Dan setiap tender saya gak pernah kalah. Belum pernah kalah. Terus ya B? Terus menang. Menang pitching, menang tender? Menang terus. Sampai gue takut. Loh kok takut? Ya takut. Ntar menang terus tau-tau di pesadi. Jatuhin sama yang di atas. Ngeri saya. Jadi justru saya karena karirnya terlalu cepat. Dan semua order menang terus. Dan apapun yang saya pegang. Jadi saya takut. Oke. Di saat umur 38. Saya udah mulai kena sindrom. Sindrom pesawat. Mau naik pesawat sakit perut. Sindrom hotel. Masuk kotak, sakit perut. Itu terus berkeja? Terus sindrom ruang rapat. Masuk ruang rapat, sakit perut. Jadi akhirnya gemang kan ya. Terus umur 38 saya mengundurkan diri. Puisu pegawei PHILIPS. Oke. Itu tahun berapa berapa TV? Nomor 38, 1993. Setahun 93. Lumayan panjang juga ya. Keluar dari Philips jadi kelandangan. Berarti kita harus jadi kelandangan dulu. Jangan dicurangkan kutus-kutus. Tapi kan tadi apapun yang dipegang Mbak B itu selalu bisa. Dan bisa jadi emas. Coba mula pegang, Ben. Jangan tau jadi emas. Iya kan? Iya, tinggal itu di Brom. Di Brom. Manusia emas. Siput kan nular gitu kan? Berarti 93 deh. Ya 93, keluar dari profesional. Saya uang saya kasih semua anak istri. Terus saya mulai gelandang. Gelandang di sini? Iya pokoknya saya jalan aja gitu. Di Jakarta gitu. Waktu gelandang pertama. Saya kan bawa keyboard nih. Wah. Ada ibu-ibu guru taman kanak-kanak. Bapak bisa main musik? Bisa. Bisa bikin musik? Bisa. Ada taman kanak-kanak saya yang mau ikut perlombaan dan dia final. Tapi final itu lagu harus dibikin sendiri. Oke. Tidak boleh lagu yang sudah ada. Jadi runtuk tari anak-anak. Bisa bikin bisa. Akhirnya saya bilang saya nggak punya rumah. Padahal gue ini bos loh. Ngomongnya gitu. Terus akhirnya di ruang tamu bikin musik. Jadi pagi jadi kasih. Dikasih duit. 375 ribu. Tahun 93 tuh Be. 375 ribu. Nah waktu itu kontrakan kamar itu 75 ribu. Sebelumnya saya cuma bawa duit 10 ribu. Keluar dari rumah itu 10 ribu. Sampai ke Jakarta itu Be? Enggak. Di rumahnya di Jakarta juga. Menggelandang lah. Kalau 10 ribu. Baru keluar rumah kira-kira 500 meter lah. Naik angkot dapet ibu itu kan. Terus dapet 375 ribu. Jadi apapun baga sampai beja di rumah. Ya 75 ribu itu buat ngontrak. Di seleng-seleng sawah itu belakang UI ya. Di situ 75 ribu. Bareng sama orang jual ganja, sopir bajaj dan so on. Di situlah mulai. Batiknya masih banyak. 300 ribu. Terus jalan-jalan di Blok M. Ada syuting film. Nah syuting film. Ternyata ada salah satu orang di situ kenal. Reak-reak, manggil-manggil. Nanyain. Ngapain? Nongkrong. Saya nongkrong di warung rokok. Saya ini kan anak-anak jalan mendakwe. Jadi saya punya teman warung rokok mulai dari zaman nggak jelas. Tetap jualan rokok di Blok M itu. Jadi zaman nggak jelas nggak jelas. Dulu di situ. Akhirnya ngobrol-ngobrol. Ini kita lagi bikin film. Oke. Saya bilang, mau ikut mas? Ikut, ikut, ikut. Akhirnya ikutlah. Produksi namanya sinetron Bu Anna Jakar. Bu Anna Jakar. Bu Chek Dip. Dip. Nah. Arisia Saleh. Arisia Saleh. Beda angkatan, Pak. Kenapa? Beda angkatan. Loh kan kita angkatan ibumu itu sama. Yang ini satu-satunya sinetron pertama kali di Indonesia. Malam minggu di SCTV. Betul. Oke. Dan jadi tayangan idol itu di SCTV. Jadi tayangan semua ditunggu-tunggu. Ditunggu-tunggu. Nah. Udah gitu, Pak. Bapak jadi peran apa di situ? Pokoknya apa aja yang dikasih. Membawain kostum. Oh. Runner. Disuruh apa aja mau. Oke. Boss disuruh runner mau. Ya. Makanya kan. Down to earth. Ya. Sudah. Nggak liat. Dapet. Kalau nggak salah seminggu 750 ribu. Jadi. Masa. Naik kan. Seminggu. 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 Jadi kalau sebulan kan tiga juta. Tiga juta. Lumayan. Masih tetap ngontrak di situ. Masih tetap ngontrak di situ. Ya. 75 ribu. Karena mungkin manajerial saya bagus. Itu film itu menjadi lebih teratur. Terus akhirnya pekerjaan-pekerjaan berat dikasih saya. Kayaknya lama-lama banyak pekerjaan dikasih saya. Oke. Saya jadi orang penting di sinetron-sinetron. Oh di sinetron-sinetron. Di produksi itu ya pe ya. Nggak tahu bagaimana bubar. Itu sinetron kan. Tapi saya kan sudah kenal broadcast dan sebagainya. Akhirnya oleh broadcast. Mas bikin ini lah. Bikin perusahaan dubbing katanya. Karena dubbing pada waktu itu lagi marak. Lagi marak. Oke. Nah akhirnya. Kok punya ide ya bikinlah perusahaan dubbing. Nggak punya duit nih. Oke. Saya bilang kasih kontrak dulu dong. Kasih kontrak. Dari kontrak itu saya buat apa namanya. Saya pinjem duit untuk apa namanya. Sewa rumah. Dari alat dan sebagainya. Dari uang kontrak itu. Nah jadilah kita perusahaan dubbing. Oke. Perusahaan dubbing. Perusahaan dubbing. Tapi dengar-dengar juga nih. Babe adalah seorang pembuat film juga. Nah. Ya. Jadi dalam waktu kita buat itu. Dubbing itu. Ada juga ya bikin film iklan. Bikin apa. Ya pokoknya ada kesempatan. Hajar. Hajar. Oke. Dalam waktu kurang lebih sekitar. Berapa ya. 6 bulan. 6 bulan. Kita bisa beli tanah. Wow. Yang di bagian Babe jadi apa? Ya benar. Mas. Beli tanah 3.000 meter di Depok. Oke. Dan akhirnya kita bisa bikin studio. Dan studio itu studio digital pertama kali di Indonesia. Studio digital pertama kali di Indonesia. Studio digital pertama kali di Indonesia. Tapi tahun 1993 ya? Itu udah 95. 95. Oke oke. Udah. Kalau gitu caranya nanti kita bakal ngobrol lagi. Bahas lagi sesuatu tentang ya. Lebih dalam lagi. Perjalanannya udah mulai. Bapak itu seperti apa. Sampai akhirnya bisa bikin Vox Radio Bandung. Kemudian menjebar ke kota-kota lain di Indonesia. Seperti apa. Stay tune terus teman Vox. Hanya di Youtube-nya Vox Radio. Dan di podcast saya ya.